Halo, ketemu lagi dengan aku, Gendy Dasrid. Hari ini rencananya aku mau buat pecak perong ya. Karena aku punya terong nih, terongnya terong ungu seperti ini. Ini aku ada berapa ini? Ada 5 buah. Aku kemarin beli, aku teringat. Aku teringat waktu aku di rumah Eyang, di rumah mamaku. Mamaku selalu membuatkan pecak terong untuk aku. Karena dia tahu makanan kesukaan aku yaitu pecak terong. Terus, aku langsung telfon mamah di Jakarta. Aku tanya resepnya. Dan resepnya itu, bumbu-bumbunya nggak terlalu susah. Dan bahkan mudah. Terus, aku beli aja deh terongnya. Dan aku mau buat di sini, nanti kalau aku berhasil, aku akan tunjukin ke mamaku. Yuk, ikutin aku terus bagaimana cara aku membuat pecak terong ungu. Yuk, let's go! Oke, sebelum kita buat pecak terongnya, aku mau pakai celemek aku dulu ya. Karena aku takut nanti pas lagi aku ulek sambalnya, dia akan mengenai baju aku. Oke, aku ambil celemek kebesaran aku. Yaitu warna pink-pink pocadol. Masukkan dulu. Bisa nggak ya? Aku buat pecak terong seperti mami. Seperti mama aku. Semoga bisa ya. Oke, sudah siap. Sekarang akan kutujukin bahan-bahannya. Oke, di sini untuk bahan-bahannya, yang pasti harus ada terong ya. Di sini aku menggunakan terong ungu. Terong hijau juga sebetulnya bisa. Tapi kalau menurut aku ya, lebih enak yang ungu. Terus di sini cabai. Aku ada cabai. Terserah mau cabai keriting atau cabai orange. Terserah. Aku ada cabai orange, jadi aku pakai cabai orange. Dan berapa banyaknya pun terserah ya. Di sini aku pakai sekitar 150 gram lah. Terus ada gula pasir. Ini aku pakai 1 sendok teh. Ada garam. 1 sendok teh. Terus ada apa ini ya? Terasi. Terasi ini udah mateng ya. Aku udah goreng. Atau dibakar pun boleh. Ya untuk terasi kira-kira aja ya. Selera ya. Dan ini yang harus ada adalah ini. Ini adalah kencur. Kencurnya berapa banyak? Ya dilihat dari si terongnya ya. Terongnya banyak atau enggak ya. Kalau banyak dibanyakin dikit. Karena di sini aku ada sekitar 5 terong. Jadi ini sebesar 1000 jari ya. Jangan lupa kencur ya. Oke. Ini lah semua bahan-bahan untuk membuat pecak terong. Oke sekarang kita langsung aja masak ya. Untuk terongnya ini akan kita bakar. Aku akan bakar di atas kompor aja ya. Bukannya di barang api. Terlalu lama. Jadi di sini aku punya ini. Tempat bakaran seperti ini. Aku akan masukkan terongnya ke dalam ini. Nanti kita bakar di atas kompor ya. Oke ini aku masukin dulu ya. Ininya terongnya. Terongnya ditata dulu di sini. Ini dapet berapa ya. Oh semuanya bisa. Oke. Sepit ini. Kita jepit. Ya seperti ini ya nih. Seperti ikan kan. Cuma ini terong. Oke aku nyalakan api. Apinya jangan terlalu besar ya. Kecil aja. Oke. Ingat apinya jangan terlalu besar. Karena kalau besar cepat. Membuat si terong mie cepat hangus. Kita bakar dia sampai mateng lah ya. Ini apinya bisa panah. Kecilin dikit lagi. Oke nanti. Jangan lupa dibalik-balik ya. Seperti ini. Bisa kelihatan kan. Terongnya dibakar. Baunya enak banget. Kebetulan di sini lagi hujan loh. Pas banget. Kalau pas hujan. Makan pecak terong. Pas. Enak banget. Ini baunya udah kecium ya. Bau terong kebakar. Enak banget. Untuk kita sementara menunggu si terong. Kita bikin bumbunya yuk. Bumbunya kita ulek ya. Di cobek. Kalau aku bilang cobek. Kalau kamu. Apa bilangnya aku gak tau. Aku ambil cobek dulu ya. Jadi seperti ini. Cobek. Tau kan. Cobeknya yang bulat. Seperti ini. Ini aku punya yang. Gak terlalu besar. Sebetulnya untuk lebih besar. Lebih bagus. Tapi gak apa-apalah. Yang ada aja di rumah kan. Yuk kita bikin. Sambal pecak terongnya. Oke. Ini aku sediakan cobeknya ya. Akan aku alasin dengan kain. Pertama-tama kita masukkan cabainya. Terus. Biar gampang ngulepnya. Kita taruh garam. Kita ulek. Ini sebetulnya. Aku gak pandai ya. Ulek pakai cobek seperti ini. Tapi kita coba ya. Sampai halus. Kita ulek cabainya ya. Kalau kalian suka yang lebih pedas. Boleh ditambah lagi cabainya. Atau kalau yang tidak kurang pedas. Tidak suka pedas. Dikurangi cabainya. Akan cabainya mencerap. Untung pakai celemek. Ulek terus ya. Ini tinggal sedikit lagi. Cabainya juga ya ternyata. Ini sakit sekali. Gelang tangan. Hmm. Oke. Ini cabainya sudah boleh lah ya. Sudah boleh. Ini sudah boleh halus. Terus kita masukkan terasi. Kita ulek lagi. Ingat ya. Terasinya harus yang sudah mateng. Mau digoreng atau dibakar. Gak apa-apa. Teruslah. Yang penting mateng. Wuuu. Cabainya. Tangannya gak kuat. Terus kita masukkan kencurnya. Terus kita masukkan kencurnya. Atau tadi kencurnya kita potong ya. Oke. Ini udah mulai halus. Tapi ini harus dihalusin lagi ya. Kencurnya. Karena takut kemakan kalau gak haus. Kurang enak. Ini untuk gulanya kita masukkan. Ini makanan Sunda ya. Jadi kalau ada yang nanya. Ini makanan apa? Ini makanan Sunda. Nanti dicek rasanya ya. Rasanya udah pas apa belum. Kalau belum pas. Ditambah lagi. Garamnya atau. Gulanya kan. Oke. Ini aku udah cek rasanya. Udah pas. Ya. Kelihatan kan? Ini seperti ini ya. Pedas juga aku udah rasa. Terus. Kita kasih air sedikit. Lagi sedikit lagi. Enak banget. Oke. Sekarang kita tunggu si terongnya matem. Baru kita disini. Sekarang kita tinggalin dulu sambalnya. Kita kembali ke terong. Oke. Ini terongnya. Sudah mau mulai. Jadi begini ya. Nih. Dari pada hitam. Sampai dia. Matem. Pokoknya dia sampai dia hitam aja deh. Ini masih warna ungu-ungu. Berarti dia belum. Belum cukup matem. Tapi untuk bakar terongnya hati-hati ya. Tadi ada yang meletus nih. Kelihatan kan? Ini meletus. Tahu aja ya. Kalau aku mau masak terong. Cuacanya hujan. Enak deh. Karena maka pecak terong. Dengan cuaca hujan. Dingin-dingin begitu. Untuk makanya tambah naksu ya. Tampak enak. Jangan lupa dibalik-balik ya. Takutnya nanti disini hangus. Yang satunya belum. Jadi. Kita balik-balik. Terus kata mamah aku. Untuk kita bakar terong. Ininya jangan dibuang. Tapi nanti kita gak masukin kok. Kita gak masukin ke copeng. Kita hanya ngambil dagingnya aja. Tapi di saat lagi bakar. Ininya jangan dibuang. Gak tahu. Katanya itu yang bikin terongnya jadi enak. Ikutin aja lah ya. Kata senior. Ini kita buka aja ya. Ini aku buka biar cepat. Ini udah ada yang mateng gue. Ini seperti ini. Nanti kita crockin dia ya. Hitamnya ini. Jadi hitamnya ini kita gak makan. Kita crockin. Supaya gak baik. Kita tunggu aja sampai mateng semuanya ya. Itu banteng pak apunya. Ini udah. Ini yang besar nih. Oke sepertinya udah manteng deh. Kita matiin aja ya. Oke. Sudah. Sekarang kita crock. Hitamnya biar keluar. Kita pidah tempat aja. Oke ini terongnya kita kupas. Supaya gak pahit ya. Kita kupas-kupas. Ini memang perjuangannya memang banyak banget. Kupas lah. Panas lah. Yang keliatannya hitam banget lah. Ini seperti ini ya. Kita masukin ke sini. Ini juga. Tapi kalau yang gak anggus gak apa-apa. Ternyata susah juga masak ini ya. Panas-panas harus lupas. Taman yang kena panas. Tapi makannya enak. Taruh sini. Ini nanti diinek-inek. Seperti ini. Tetap penyek. Terus. Jadi deh. Yes. Berhasil. Pijir pecak terong. Repot. Tapi enak. Aku kapin ini dulu ya. Oke. Sekarang. Aku mau coba pecak terong buatan aku ya. Ini aku udah sediakan nasi. Nasi putih. Terus dengan pecak terong. Karena pecak terongnya masih panas. Jadi kita makan cepet-cepet. Karena kalau lagi panas itu enak banget ya. Ini aku masukin ke piring aku. Aku makan pake tangan aja ya. Kalau makan sambal. Itu enaknya pake tangan. Nggak pake sendok. Kurang enak. Kurang nikmat. Aku udah cuci tangan. Udah pake sambun besi. Dan sudah berdoa. Sekarang aku mau makan. Mari makan. Rasanya gimana ya. Enak banget. Terbayar deh. Kangen aku sama pecak terong buatan mama aku. Kencurnya berasa banget. Cabainya pedes. Karena tadi aku pake cabai orange. Lu bayar banyak ya. Terok tuh. Kalau dimasak apa aja enak. Dibalak dong. Ditepungin. Enak. Terus. Tapi enak. Pengen pake kerupuk. Tapi kerupuknya abis. Buka nggak beli lagi. Ada yang mentah belum digoreng. Anak-anak tadi udah makan. Dia tadi sudah aku buatkan ikan. Dengan sayur. Kalau aku makan ini aja. Aku makan. Pecak terong. Pedas. Aku minum dulu ya. Enak. Seperti ini. Seperti ini. Penas. Kebanyakan tadi kayaknya cabain aja deh. Atau tadi jangan terlalu banyak ya. Tapi ini enak. Makan aja terus. Rasanya panas. Rasanya panas. Oke. Aku lanjut makan ya. Sampai disini dulu. Pecak terong ala aku. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. And share. Oke. See you next time. And God bless you all. Bye. Bye. I love you. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax